Pertama sekali pertanyaannya, Pak Ustaz. Saya akan berangkat ke Sabah pada 18 hari bulan Julai. Dua minggu lagi. Akibat daripada pihak penerbangan A-Asia yang sering menukar-nukar waktu penerbangan, flight yang akan saya naiki tersebut telah ditukar kepada 6.15. Lebih kurang satu jam, lebih sedikit sebelum maghrib. Asalnya, 5.53 ditunda lebih kurang 20 minit, 6.15. Bagaimana dengan salat subuh saya, Ustaz? Maaf. Pagi ya. 6.15 pagi. Bukan petang, maaf. Yang ditanya pagi. Lalu diundur dari 5.15, maaf. Dari 5.53, masuk waktu 5.53. Delay ke 6.15. Sudah masuk waktu subuh. Bolehkah saya salat isyarat di dalam flight? Dan sesampainya di KK Kota Kinabalu, saya terus buat salat subuh tersebut? Tadirin dan hadirat perkara ini kita selalu sebut dan jelaskan. Kita dibolehkan salat di dalam pesawat. Ambil saja uduk sebelum naik kapal terbang. Atau beruduklah dalam kapal terbang dengan hanya spray, ratakan, spray, tangan ratakan. Uduk kan macam itu. Pokoknya menyampaikan air ke anggota uduk. Kemudian dalam keadaan duduk, dalam pesawat, walaupun kearah tidak menghala ke arah Qiblat. Salat saja. Sebab itu dimaafkan. Tak perlu salat isyarat. Dan salat itu tak perlu dikata. Dah sah dah. Ingat selalu ka'idah dalam agama. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Itu yang dia termampu. Itu salat itu sudah sah dan tak perlu dikata. Malah tidak salat. Dalam pesawat hukumnya dosa. Menangguh-nangguhkan sampai habis waktu. Lalu berniat kadak saja nanti. Tidak. Dosa besar meninggalkan salat. Jika tidak salat dalam waktunya. Kecuali lupa. Tapi kes yang ditanya tadi itu, kes bukan lupa. Yang kedua, apabila saya buat salat jama'ah. Contoh salat maghrib bersama isyak. Selepas buat jama'ah takdim. Saya buat salat sunat ba'diyah maghrib. Tetapi untuk salat sunat ba'diyah isyak. Bila waktu yang perlu saya buat. Adakah bila masuk waktu isyak. Saya sudah boleh buat salat ba'diyah isyak tersebut. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Hadirin dan hadirat. Bila kita musafir. Menurut Nabi. Salat yang jangan kita tinggalkan. Salat sunat yang kita jangan tinggalkan. Dua saja. Pertama, witir. Yang kedua, kabliyah subuh. Salat sunat rawatib yang lain. Sebelum zuhur, setelah zuhur. Setelah maghrib, setelah isyak. Tak payah kita buat. Tak buat boleh. Apalagi kalau kita jama'ah. Jama'ah mananya menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Kita kasar pula yang empat raka'an jadi dua. Kan dengan tujuan meringankan. Mengapa mesti buat pula kabliyah atau ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak. Tak perlu. Sebab kata Nabi dalam hadis lain. Bila seseorang sudah melakukan secara rutin, rawatib, sebelum musafir. Dia tidak buat rawatib dalam musafir. Dia tetap mendapat pahala. Sebab kata Nabi dalam hadis, siapa buat amal-amal sunat secara rutin. Lalu dia musafir atau dia sakit. Dia tetap mendapat ganjaran. Walaupun dia tidak buat salat sunat tersebut. Yang mustahak, kita buat secara rutin atau istiqamah. Allahu Akbar. Coba lihat. Cantiknya Islam kalau ada ilmu. Hanya saja pertanyaan minggu lalu. Bagaimana Ustaz bila kita jama' maghrib dan isyak. Kita ingin buat witir. Sedangkan kita buat jama' takdim. Maghrib, kemudian isyak. Belum lagi masuk waktu isyak. Jama' boleh. Malah habis salat isyak. Baru jam 8. Belum masuk waktu isyak. Jam 8. Sudah selesai. Maghrib, isyak. Jam 8 kita boleh buat witir. Begitu pandangan para fukaha. Walaupun isyak belum masuk. Sebab kita sudah buat jama' takdim. Khadirin dan hadirat rahimah kubullah. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz. Saya ada ikuti YouTube. Di antara Ustaz-Ustaz Sunnah. Bagus. Cuma yang menjadi pertanyaan. Ustaz tersebut mengatakan. Untuk salat jenazah. Tidak perlu wuduk. Karena ibadat salat jenazah itu adalah doa. Kepada si mati. Betulkah. Pendapat tersebut. Pak Ustaz mohon pencerahan. Sebenarnya Ustaz sudah jawab kepada yang bertanya. Tapi Ustaz yakin. Para jama'ah sekalian. Para pemirsa juga perlu tahu. Jawaban Ustaz begini. Secara pribadi kepada yang bertanya. Menurut jumhur majoriti. Ulama'ah. Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Salat jenazah. Tidak sah. Tanpa wuduk. Maknanya mesti berwuduk. Namanya pun salah. Kecuali ada satu ulama'ah. Ahlu Sunnah. Yang namanya Imam Sha'bi. Mengatakan sah salat jenazah tanpa wuduk. Tapi pendapat itu. Dinilai sebagai pendapat yang syaz. Syaz maknanya ganjil. Aneh. Bukan itu saja. Tahu tak pendapat siapa? Yang mengatakan salat jenazah sah tanpa wuduk. Jawabnya pendapat Syia. Syia kata. Salat jenazah tak payah wuduk. Tapi Ahlu Sunnah wal Jama'ah termasuk Imam An-Nawawi. Tidak sah salat jenazah tanpa wuduk. Pak Ustaz. Kita tambah satu lagi. Biar tiga. Macam mana enggak tegur kawan kita yang salahkan pemakanan Bila Allah uji dengan kesehatan. Dia sakit. Padahal dia jaga makan. Makan yang baik-baik belaka. Dia kata dapat penyakit Sebab makan-makan yang tidak tayib. Yang tidak baik. Saya rasa tak berapa betul Apa yang dia cakap. Kalau betul sebab makanan Kalau betul sebab makanan saja Kita dapat penyakit Kenapa para Ustaz juga ada yang sakit Padahal Ustaz semuanya makan yang tayib-tayib Hadirin dan hadirat Masalahnya begini Memang ada nasihat Para dietitian Pakar pemakanan Kalau awak Ada sakit Jenis ini Sebaiknya jangan makan ini Ini Sebab dia dapat memudaratkan Kalau awak Ada kolesterol Jangan makan Makanan yang berminyak Yang berlemak Kalau awak Ada asam urat Jangan makan Makanan Sifud Kalau awak ada Diabetik Sebaiknya makan ini Ini Dan jangan makan itu Itu Kalau itu semua Dikatakan sebagai penyebab Masih boleh lagi Sebagaimana sebaliknya Yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Bukan obat Tapi obat itu Hanya sekedar penyebab Kita jadi sembuh Bila kita pening Sakit kepala Makan Pin killer Atau Makan Panadol Tidak salah Tapi bila kita sembuh Setelah makan Panadol Jangan kata Panadol yang menyembuhkan kita Yang menyembuhkan kita Adalah Allah Panadol hanya penyebab Saja Allah berfirman Dalam Al-Quran Wa'idha marittu fahuwa yashfin Bila aku sakit Bila aku sakit Dialah Allah Yang telah menyembuhkan daku Bukan obat Tapi meyakini obat sebagai sebab Tidak mengapa Sebagaimana kita haus Kita minum Setelah minum Hilang dahaga Tidak salah Kalau keyakinan kita Air Sekedar penyebab Hilang dahaga Bukan air yang Menghilangkan dahaga Yang menghilangkan dahaga Tetap Allah Oleh sebab itu Apabila seseorang Mengatakan Makanan itulah Yang membuat saya sakit Itu salah Yang membuat kita sakit ini Adalah Allah Pemakanan-pemakanan Itu hanya penyebab saja Ringkasnya Selagi kita anggap Benda-benda tersebut Sebagai penyebab Masih Tidak salah Walaupun makanan itu Kita anggap sebagai Makanan tayibah Makanan yang baik-baik Itu menurut penilaian kita Apabila datangnya sakit itu Bukan Semestinya Yang kita makan itu Berapa banyak orang-orang Yang apabila beli Sayur mayur Atau buah-buahan Dikuci Berkali-kali Dengan air Basuhan beras Kadang-kadang Supaya hilang Kuman-kuman Namun berpenyakit juga Jadi penyakit itu Atau kesembuhan itu Datangnya daripada Allah Sedangkan Segala sesuatu itu Sebagai penyebab Kalau hanya sekedar Katakan sesuatu Sebagai penyebab Tidak ada salahnya InsyaAllah Tapi tetap Yang menyembuhkan Dan memberi penyakit itu Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan Pada pagi ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kita